Hai atas pengukuran ini ada pengukuran dari orang BPN juga enggak kena hujan gitu manda ya ditutup nanti ya saya ambil fotonya ibu satu ya boleh boleh enggak apa-apa enggak fotonya nawal aja enggak ya Pak fotonya nawal betul oh ya fotonya nawal aja oke siap-siap-siap tanah wal wal mendadak ditugaskan kebisa oh gitu bisa sampai sore bilang besok ajalah menjanji tadi subuh itu bilang Mbak setengah sebelah iya saya lihat kok makin mendung akhirnya jam setengah 9 tak telepon Mbak ada di rumah enggak saya kesini aja kalau kemarin enak sebetulnya saya ada anak saya ada tadi ini memang mah jangan kerja ya Maya katanya ada orang BPN kesini mau ngukur tanah Oh iya wis nanti tunggu apa selesai orang BPN mama berangkat kerja bilang kayak gitu karena wal wal nanti minta fotonya ke tanah aja orangnya baru bangun juga eh ini loh bapak dari BPN mau minta foto kamu itu loh tanyakan ini tanah atas nama kamu gitu loh bukan atas nama Mama jadi sengaja kemana-mana pegang lima kabupaten ke Banyuwangi ke Bondowoso ke Setu Bondo eh setiap eh setiap hari tuh kadang kalau ada ya ada kalau enggak ada ya yaudah itu aja ini kebetulan ada satu di rumah nanti satunya paling ya deket-deket habis itu ya udah pulang karena sekarang juga sepuluh juga enggak kayak enggak kayak sebelum pandemi kayak gitu kan enggak papa sama Ibu ya enggak papa sama Umi Oke sebentar dulu saya matikan videonya jadi ini kan jawabnya dari tanah negara bu Oke dari tanah negara kemudian iya dulu ini kan saya iya sama saya beli ini saya lagi ke bawah itu biasa diberikan oleh negara namanya kemudian ini berdasarkan surat ini perlu izin nah untuk beralihnya izin itu perlu kemudian ini semuanya kalau itu nggak cinta kontrol lama-lama tawa di rumah habis 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 habis-habis kan bahwa jauh-jauh kalau misalkan misalkan mau punya rezeki lain jadi harusnya enggak mungkin hijau anak saya banyak tanah yang diberikan oleh negara menjadi hak miliknya seseorang petani sampai kapan harus kita kontrol kalau yang beli dari luar Jember dari kasi-kasi kalau nanti misalkan orang di sini punya banyak tapi dia enggak punya rumah sini enggak punya domicili di sini itu yang diberikan jadi apa masa kebanyakan orang matura kenapa kenapa saya punya keinginan penyalihkan surat ini langsung sama anak saya kenapa enggak sama saya aja gitu umik pikir umik rasa umik kan sudah tua sudah tua enggak mungkin saya mau ngurusin tersepengiknya sendiri udah mana kerja sebagai ibu rumah tangga bapak rumah tangga sebagai driver juga saya saya putuskan anak saya harus punya beban yang sama seperti saya jadi untuk mengurus adik-adiknya yang lain saya bilang udah anak ini nama apa tanah ini atas nama kamu saya dulu masih diharap begini ini belum ada ini rumah ini belum ada ini ini kan 2009-2010 ini buat apa ini ini buat kamarnya anak saya satu-satu rumah segitu poyo cukup mas coba dibayangkan saja mas rumahnya sempit segitu anaknya delapan coba gimana jadi nanti anak saya satu-satu sudah punya nawal tetap di situ sama mama-mamanya adik-adiknya disini jadi saya mantaunya akan enak walaupun umik sebagai driver ya seorang driver tapi boleh kan memimpikan anak itu lebih baik daripada saya makanya saya walaupun kerja bagaimanapun ya sudah ayo yang penting anak ini sekolah gitu nawal alhamdulillah kuliah di dua universitas di Jember sama Universitas Jember sama Muhammadiyah Alhamdulillah adik-adiknya ini kan harus mengikuti jejak kakaknya kan dari mana sumber uang itu coba kalau enggak dari orang tuanya yang memang harus orang tua itu berkerja keras untuk anaknya dan anaknya harus mencontohkan yang baik kepada adik-adiknya di bawahnya seperti itu kalau keinginan saya makanya nawal sebagai pengganti saya ibaratnya umumnya sudah 40 lebih 43 44 ini tahun depan ini kalau enggak kayak sedini mungkin menyiapkan buat anak-anaknya lebih enggak dapat apa enggak dapat gaji dari pemerintah kalau enggak kerja kita enggak makan cuma nunggu belas jadian dari yang kuasa coba bagaimana iya kan sepakulasinya kan seperti itu jadi mumpung saya masih kuat bisa cari uang di sepatu tahun kenapa enggak saya persiarkan kalau masalah tak ada apa-apa yang kuasa yang penting saya berusaha semaksimal mungkin menjadi ibu menjadi bapak yang bertanggung jawab ini kan enggak aja mohon maaf Umi kan single parent memang sampai saat ini orang yang masuk di hitam putih sampai saat ini memang saya single parent walaupun ya sudah banyak yang minta tapi saya belum ada keinginan untuk memikirkan hal-hal yang sepele itu menikah itu harus sepele bagi saya yang penting anak saya itu anak saya sudah sempurna sekolahnya sudah terurus apa tempat tinggalnya sudah ada istilahnya sudah sedang aja gitu jadi Umi bilang saya anak diurus pelan-pelan keuangannya nyusul mama pelan-pelan aja ini sebetulnya kalau hari normal karena ini kondisinya sudah semenjelang tahun saya nggak bisa berani janji 3 hari selesai tapi yang jelas selesai kok karena maksimal biasanya saya kalau tidak terlalu banyak biasanya pagi saya ada lokasi sore sudah saya buatkan istanya saya yang tidak bisa janji pimpinan kami ada nggak di tempat itu kalau memang ada di tempat ya insya Allah bisa segera tapi kalau beliau tidak berada di tempat atas mungkin ada tugas di luar kantor itu yang nggak bisa saya buat kalau ada bahkan kadang kalau memang penggunaan ada semua itu sore itu bisa diambil eksternya Oke tuh karena ini bolak-balik ke kantor jesta ngurusin ini kantor kelurahan di kantor kecamatan sampai kasih mah gimana udah sabar ini kamu nih berjuang masih tapi saya bilang gitu ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha nanti sudah sudah 17 tahun belum belum makanya enggak diurus sama ubi tuh 17 tahunnya kan kemarin dia makanya diaduin ini aja bu kalau memang ini sedikit dari kamu sudah ngomongnya berapa kan 19 19 untuk dapat ini menjadi namanya Mbak Nawal harus ada alas hak namanya Oh gitu alas hanya itu apa yang jelas kan tidak dapat memenuhi unsur prosedur yang ada di kantor petanahan gitu tapi kok katanya baru sendiri yang sudah nggak usah pakai bantuan notaris nggak usah ini bisa kok bilangnya kayak gitu dari pihak kepala desa sekarang itu malah lebih enak Umi saya kan rekomendasi dari Bapak Pak gimana nih kalau ada solusinya baru sendiri aja Umi ke kantor VPN biar nggak tahu banyak biayanya saya kan tahu penghasilannya sebagai subjek-subjek itu kalau apa bilangnya kayak gitu jadi makanya enak beraniin diri kamu sedang akib sendiri ke kantor VPN nggak usah pakai notaris-notaris dari VPN pasti bantu aku bilang kayak gitu sihak pada desa tuh bilang kayak gitu sama Umi gitu mungkin kapasitasnya waktu itu belum tahu kalau belum berakse mungkin atau gini sudah bukinan coba saya anak itu umumnya kan seperti itu coba saya konsultasikan yang langsung di kantor ke Yogyanya seperti apa gitu kan tapi yang yang jelas namanya peralihan hak itu ada alat hak yang melekat di bawahnya dalam hal ini misalkan atau ribah misalkan atau apa jual beli misalkan itu seperti kayak sayang hukum atau gimana betul-betul jadi Mbak Nawal itu punya tanah ini dasarnya apa oh saya beli bukti belinya apa kalau cuma belinya di bawah menggunakan pakai kota sito secara orang-orang penjual dan pembeli itu mungkin sekali tapi setisah untuk mengadakan paradaan hak pasti ada kantor pertanahan diminta akta jual belinya nah maksudnya Pak Pak lurah itu untuk urus sendiri artinya setelah ibu punya akta jual beli urus sendiri aja pokoknya kalau warnanya biasanya putih akta jual beli ya kalau ada maksudnya itu bu artinya artinya bu ini nanti SK izin peralihannya itu adalah sebagai pendamping pendaftaran disamping akta jual beli itu jadi akta jual beli adalah sebagai dasar nawal itu agar dapat memiliki tanah ini secara sah menurut negara menurut hukum nah tapi karena ada catatan bahwa ini dulu bekas tanah redis perlu adanya izin untuk beralih jadi akta jual beli itu adalah apa namanya katatan jual beli dari A ke B nah sementara ya izin peralihannya ini adalah izin dari kepala kantor ke tempat untuk mengizinkan bahwa tanah ini beralih ke orang lain jadi ada perbedaan mendasar jadi ini pendampingnya akta jual beli nanti karena nanti kalau nggak ada ini nanti waktu di loket akan ditanya ibu tidak urus izin peralihannya akan ditanya pasti seperti itu ya karena di loket akan melihat catatan ini itu sebetulnya dicoba coba ibu dulu coba cari kalau memang ada jual belinya ada soalnya masalahnya yang beli ini apa kan jual beli di cari dulu kalau memang tidak dicari apa kalau tidak ketemu berarti gak acal kalau Allah Alam juga karena sejujurnya enggak tahu tapi kalau memang enggak ketemu boleh ibu datang ke kantor ketemu Pak Waju konsultasikan Pak ini sebaiknya seperti apa itu kan barangkali beliau punya apa ya solusi kalau kami ini kan taaf di lapang ya kalau Ustadz bilang sami nawakto nah kami taat kami patuh kan iya ya intinya sudah menjalankan tugas aja lah ya kalau solusi seperti apa monggo ibu menghadap semua yang jelas prosedurnya seperti itu memang karena kalau tidak ada payung hukumnya awal beli dari gimana iya benar-benar juga akan menolak karena nanti akan melekat juga pajak penjual pajak pembeli ada kewajiban-kewajiban dari pembeli juga untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara iya iya kesibuk orang lagi karena saya yakin kalau misalkan misal gini ternyata aku jual belinya ada kita lihat nanti pembelinya siapa ibu apa itu memang suratnya itu atau suratnya ini enggak coba aja pokoknya yang karangrejol yang karangrejol ya ada coba saya lihat ya kalau ini sudah selesai ibu bisa daftar sendiri iya makanya bapak-bapak desa itu mengajukan seperti itu umi umi daftar sendiri aja nggak usah lewat notaris tapi notaris banyak biayanya ini itu katanya kalau bapak apa umi masuk sendiri ini kan umi udah-udah tahu lah bapak yang nggak tahu sama umi pasti dibantu kok umi bilang kayak gitu oke ini umi mohon izin kalau boleh dimasukkan di channel YouTube gimana nggak apa ya saya kan nggak bicara masalah yang aneh-aneh ini masalah bener-bener real ya pengabdi masyarakat pengayuh masyarakat itu seharusnya memang begitu kepada masyarakat lah oke kayaknya gitu aja bincang-bincang umi sama orang BPN yang satu ini Bapak siapa Muhammad Adiyar ya Bapak Muhammad Adiyar kayaknya gitu aja absen umi siang ini si pilot kanser cantik sang maestronya Jember yang punya salam tiga jari nolai jangan lupa bahagia hidup indah bila mencari berkah sampai jumpa di channel selanjutnya bye-bye nah setelah itu surat keputusannya itu nanti akan ditanggung saya nggak tahu posisi kepala kantor ada nggak di tempat ah gitu sebetulnya siap ya ada sih selesai ya kecepatnya selesai amin amin biasanya kami hanya kasih amanat dari keinginan itu urus izin peranah itu tidak boleh lebih dari tiga hari oh gitu ini kecuali ada hal-hal misalkan sudah mepet di hari libur gitu kan kan nggak mungkin satu minggu kita hitung siap-siap-siap satu minggu libur ya Oh ya saya upayakan secepatnya karena memang amanahnya keinginan kepada kami oke oke siap-siap ditunggu kabar baiknya hocam ya ya Terima kasih.